Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman selamat datang di Calm Channel Ada beberapa gangguan sholat yang biasa dialami oleh kebanyakan orang Sebut saja lupa rokaat sholat, lupa bacaan maupun gerakan sholat dan tak kalah sering Gangguan tersebut datang ketika ingin buang gas atau istilahnya kentut Hal tersebut terkadang menjadi sebuah dilema Terlebih saat bilangan rokaat sholatnya hampir selesai Jika demikian apakah boleh menahannya atau harus membatalkannya Kemudian mengulang untuk wudu dan juga sholat kembali sahabat beriman Kalian pasti penasaran bukan? Dan inilah ulasan mengenai hukum menahan buang gas saat sholat versi dari Calm Channel Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Kiai Haji Muhammad Arsyad mengatakan Bahwa hukum dasar menahan kentut saat sholat adalah makruh Namun dilihat terlebih dahulu dalam beberapa kondisi Di antaranya sebagai berikut Kondisi pertama jika sholat tersebut baru dimulai Dan waktu sholat masih panjang Maka lebih baik dibatalkan saja Kemudian mengulang wudu dan juga memulai kembali sholat dari awal ya Khawatir jika tetap menahan dan melanjutkan sholat Akan mengurangi kekusukan sholat Pendapat pertama ini diperkuat salah satu hadis Rasulullah SAW Yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan sholat jika ada hadas Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan dua hadas Hadis riwayat Ahmad Kondisi kedua Jika sholat tersebut sudah dipertengahan Maka menahan kentut tidak dilarang Dan sholatnya tetap sah Namun ada alasan lain yang diperbolehkan hal tersebut ya Yaitu asalkan menahan kentut tersebut tidak berkeinginan buang hajat Hadas besar dan waktu sholat terbatas dan ingin habis Pendapat dari Kiai Haji Muhammad Arsyad diperkuat oleh salah satu fatwa ulama An-Nawawi Beliau mengatakan Jika dirinya mampu menahan dan tidak ada rasa kebelet Maka tidak terlarang untuk sholat sambil menahannya Dan jika disertai kebelet hukumnya dibenci Jika dikhawatirkan waktu sholat habis Sholatnya sah namun makruh Namun memang ada baiknya Agar menghasilkan sholat yang sempurna Sebelum sholat harus diperhatikan ya sahabat beriman Beberapa hal termasuk kentut Agar sholat tidak terganggu Dan berjalan dengan khusuk Wa'allahu'a'lambis sholat Dan itulah tadi hukum menahan buang gas saat sholat Bagaimana sahabat beriman sudah semakin paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat Dan membuat kita berpikir lebih bijak Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih telah menonton video selanjutnya